Presiden Jokowi Dodo menyadari pembangunan transportasi publik MRT dan LRT secara hitung-hitungan tidak menguntungkan. Namun proyek tersebut tetap dibangun karena merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jokowi mengatakan pembangunan moda transportasi masal berbasis rel semacam itu adalah keputusan politik yang diambil pemerintah. Jika proyek tersebut tidak menguntungkan, bukan berarti pemerintah tidak harus membangunnya. Mengingat kedua moda transportasi tersebut merupakan bentuk wajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Menurut Jokowi yang harus dilakukan pemerintah terkait hal ini adalah mencari cara menutup kerugian tersebut. Kemudian selalu rugi terus apakah kita tidak akan bangun yang namanya MRT. LRT juga sama seperti itu. Hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana? Dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu, ditutup dari IRP, ditutup dari Electronic Road Pricing. Ketemu. Ya sudah, diputuskan. Saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik. bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar itu adalah memang kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.